Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah jejaring kepolisian Poros Cianjur dengan gencar terus melakukan pelacakan terhadap komplotan pembuat situs judi online. Polisi pun berhasil menciduk satu persatu para pelaku. Seorang pria berinisial AMS ditangkap di jaringan resah reskrim Poros Cianjur yang merupakan komplotan pembuat situs dan aplikasi judi online. AMS ditangkap berdasarkan patroli cyber yang dilakukan tim cyber Satres Krim Poros Cianjur. Polisi mulainya mendapatkan sebuah akun media sosial yang menawarkan jasa pembuatan situs dan aplikasi judi online. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengendus dan melacak keberadaan pelaku. Polisi pun bergerak dan mengamankan AMS di kediamannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam aksinya pelaku bekerja secara berkelompok dengan pelaku lainnya dari setiap transaksi pembuatan situs maupun aplikasi judi online, pelaku mendapatkan bagian sebesar 10 persen, yaitu sekitar 3 juta hingga 12 juta rupiah dari setiap transaksi. Poros Cianjur AKBP Azari Kurniawan mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut, diduga pelaku ini bekerja secara berkelompok. Pihaknya akan terus melakukan pengembangan termasuk memburu pelaku lainnya yang berkomplot dengan AMS. Kami dari tempat berkelompok Sider Satres Kewah Sianjur akan penyelidikan dan berhasil mengungkap dugaan tidak pidana perjudian online ini dengan mengamankan satu orang pesaka atau diduga pelaku atas ramah AMS umurnya kurang lebih 27 tahun berhalamat di Jalan Pademangan, Kulurang Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 303 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar.